Pemirsa Dinas PUPR Muaro Jambi mensosialisasikan aplikasi manajemen pemantauan jalan dan jembatan atau Majapri. Aplikasi yang berbasis Android tersebut telah dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muaro Jambi. Dan pemirsa informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JekTV. Dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah 5 sore. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Bertempat di Aula Kantor Camat Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebanyak 50 peserta dari seluruh perwakilan Kejamatan Bahar mengikuti sosialisasi aplikasi manajemen pemantauan jalan dan jembatan atau MatJabri, Kabupaten Muaro Jambi. Sosialisasi ini dihadiri oleh DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirain, Kepala Bidang Bidang Program Dinas PUPR Muaro Jambi, Buja, serta dihadiri Ciamat Sungai Bahar, Hartono. Aplikasi tersebut pertama kalinya disosialisasikan di Kecamatan Sungai Bahar dan merupakan program dari Dinas PUPR Muaro Jambi melalui Bidang Program, guna mempermudah akses pemerintah untuk selalu cepat dan sikat dalam memperbaiki infrastruktur di Muaro Jambi. Disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi, Yul Laksmi, melalui Kepala Bidang Bidang Program, aplikasi MatJabri yang berbasis Android dapat membantu personil PUPR dalam melakukan perkembangan data dan kondisi jalan dan jembatan secara real dengan fitur Get Daging untuk memastikan data rekam suatu titik lokasi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!